Al-Fatihah Ada empat macam Yang pertama adalah Marfu' Yaitu Kondisi kalimah Muqrob Berharokat akhir Yang kedua Mansub Yaitu kondisi kalimah Muqrob Berharokat akhir Fathah Yang ketiga Macerur Yaitu kondisi kalimah Muqrob Berharokat akhir Kasroh Dan yang keempat Majzum Yaitu kondisi Kalimah Muqrob Berharokat akhir Sukun Contoh Ada Kalimah Zaid Berjenis isim Ya Nama orang ya Zaidun Ini marfu' Kondisinya marfu' Eropnya marfu' Atau Rofa' Rofan Zaidan Zaidan Kalau dibaca Zaidan Ini berarti Kondisinya Mansub Eropnya Nasub Kalau Zaidin Maka dia Mejrur Eropnya Cer Contoh Contoh lain Yaftah Yang berarti Sedang Membuka Yaftahu Ya ini Dommah Maka Dia Merfu' Yaftaha Ini Fathah Maka dia Mansub Yaftah Ini Majzum Mesukun Nah Dari contoh itu Disitu juga Dapat kita ketahui Yang pertama Bahwa Dari yang sudah kita Sebutkan tadi Empat hukum Erop tadi Ini Kita Artikan Berdasarkan Tanda Baca Atau Harokat Akhir Yang ini Merupakan Tanda Baca Dasar Tanda Baca Asli Ini Untuk Memudahkan Pengenalan Saja Karena Nanti Nggak Selamanya Marfu' Itu Harus Dengan Dommah Nggak Selamanya Mansub Itu Harus Dengan Fathah Dan Ini Tergantung Bentuk Kalimatnya Cuman Hanya Saja Disini Kita Ingin Memudahkan Untuk Memperkenalkan Definisi Empat Macam Hukum Erop Ini Yaitu Dengan Melihat Tanda Baca Yaitu Harokat Akhir Yang Merupakan Tanda Baca Secara Asal Maka Asalnya Marfu' Itu Dengan Dommah Yang Baca Akhirnya Dommah Kemudian Mansub Itu Asalnya Dengan Fathah Tanda Aslinya Macrur Tanda Aslinya Kasrah Majzum Jazm Tanda Aslinya Sukun Dan Dari Contoh Yang Kita Sebutkan Kalimah Mu'orob Ini Hanya Ada Pada Isim Dan Alias Hukum Kalimah Yang Dapat Berubah Harokat Akhir Itu Hanya Fi'il Dan Isim Fi'il Pun Hanya Fi'il Fi'il Tertentu Ya Dan Isim Tidak Semua Isim Karena Sebagaimana Kita Sudah Perah Kaji Ada Isim Yang Mabni Ya Ada Pun Haraf Maka Sama Sekali Tidak Ada Yang Mu'orob Sama Sekali Tidak Ada Haraf Yang Berhukum Mu'orob Kemudian Faidah Berikutnya Adalah Bahwa Isim Itu Bisa Marfu Bisa Mansub Bisa Mejur Tapi Tidak Bisa Mejizum Maka Yorob Isim Ada Tiga Ya Rova Nasub Cer Ada Pun Fi'il Bisa Marfu Bisa Mansub Bisa Mejizum Tapi Tidak Bisa Mejur Tidak Bisa Cer Maka Fi'il Juga Ada Tiga Rova Nasub Dan Cazam Tapi Tidak Bisa Cer Seperti Itu Kemudian Disini Kita Dapat Melihat Contohnya Aplikasi Daripada Kalimah Mu'rab Itu Lafaz Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ar-Rahmanu Alal Arsh Istawa Dialah Allah Yang Maha Pengasih Ar-Rahman Yang Bersemayam Di Atas Arsh Disini Ar-Rahmanu Lafaz Ar-Rahmanu Dibaca Secara Merhu' Berharokat Akhir Dhamma Dan Di Dalam Ayat Yang Lain Lafaz Ar-Rahman Dibaca Secara Majlur Dengan Harokat Akhir Kasrah Sebagaimana Di Dalam Ayat Ketiga Surah Al-Fatihah Ar-Rahman Ir-Rahim Ni Ar-Rahmani Kalau yang tadi Ar-Rahmanu Dan Bisa juga dibaca Ar-Rahmana Man khasyar Rahmana Bilal Ghaid Di surat Qaf Ayat Tiga Tiga Ar-Rahmana Ya tentunya Membaca Ar-Rahmanu Ar-Rahmani Dan Ar-Rahmana Tidak Asal Asalan Ya maka Disana Ada Tata Bahasa Ada Kirimernya Ada Aturannya Kenapa kok Lafaz ini Sampai Terbaca Dommah Merfu' Kenapa kok Bisa sampai Terbaca Majlur Kasrah Dan Kenapa Bisa Mansu' Ya Maka Ada Sebab Atau Ada Ada Aturannya Demikian Wassalam Ala Nabiyina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Kita Belajar Meng-iqrab Kalimah Mu'rab Pemanasan Contoh Ada Kalam Akala Zaidun As-sama Kata Zaid Telah Makan Ikan Zaitun Marfu'un Wa'alamatu Raf'ihi Dommatun Akala Makan Zaidun Zaid As-sama Kata Ikan Zaid Telah Makan Ikan Zaidun Marfu' 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 Rafa' Kita Jelaskan Ini Disini Disebutkan Ada Garis Setrip Yaitu Maksudnya Nanti Kalau Kita Sudah Sampai Tahapan Belajar Status Kata Maka Kita Perlu Menyebutkan Statusnya Jabatan Kata Itu Dalam Kalam Itu Sebagai Apa Namun Disini Kita Masih Membahas Tentang Mengenal I'rob Maka Zaidun Disitu I'rob Marfu' Wa'alamatu Raf'ihi Wa'alamatu Itu Artinya Tandanya Raf'ihi Itu Tanda Raf'ah Dommatun Dengan Dommah Maka Dibaca Zaidun Dommah Tanwin Contoh Lain Kallama Umaru Zaidan Umar Berbicara Kepada Zaid Zaidan I'robnya Mansub Maka Dia Mansubun Wa'alamatu Nasbihi Dan Tanda Nasabnya Tanda I'rob Nasabnya Fathatun Itu Dengan Fathah Contoh Lain Nazartu Ila Zaidin Aku Melihat Kepada Zaid Disini Harus Dibaca Zaidin Zaidin Ini Macrurun I'robnya Macrur Cer Wa'alamatu Cerrihi Tanda Cernya Kasratun Dengan Kasrah Ya Jadi Seperti Itu Seperti Itu Kita Meng'i'rob Kalimah-kalimah Yang Mukrab Ini Baru Kita Tahu Oh Ini Namanya Meng'i'rob Dan Kalimat-kalimat Memang Kalimat-kalimat Mukrab Jadi Ada Dua Istilah I'rob Ini Kita Sedang Menjelaskan Kalimat-kalimatnya I'rob Apa Tandanya Bagaimana Contoh Lain Ada Al-Abu Yaftahu Al-Bab Yaftahu Marfu Wa'alamatu Rafihi Dhammatun Tanda Rafaknya Dengan Dhamma Uridu Ayyaftah Al-Bab Yaftaha Mansub Tanda Nasabnya Dengan Wa'alamatu Nasbihi Fathah Dengan Fathah Contoh Lain Lam Yaftah Zaidun Al-Bab Zaid Tidak Membuka Pintu Yaftah Ini Cezum Maka Dia Majezum Bu'alamatu Jazmihi Sukun Dan Tanda Jazmnya Dengan Sukun Wassalamualaikum Al-Nabi Muhammad